Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 68 dan 69 di buku paket bahasa Inggris kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan ataupun perintahnya. Kita akan memberitahukan lokasi dari bangunan publik. Oke, sebagai contoh di sini. Nomor 1, the bank is on the left next to the post office across from the tax office. Atau yang artinya, bank berada di sebelah kiri setelah kantor post dan di seberang kantor pajak. Yang kedua, the post office is next to the bank, bank across from the tax office. Atau yang artinya, kantor post berada setelah bank di seberang kantor pajak. Kita lanjutkan nomor 3, jawabannya. Yang kedua, the tax office is on the corner next to the bank across from the post office. Atau yang artinya, kantor pajak berada di pojok setelah bank dan di seberang kantor post. Yang keempat, the school is on the right next to the post office across from the police station. Atau yang artinya, sekolah berada di sebelah kanan setelah kantor post dan di seberang kantor polisi. Lanjut lagi nomor 5, the hospital is on the left in front of police station across from the post office. Atau yang artinya, rumah sakit berada di sebelah kiri di depan kantor polisi, di seberang kantor post. Dan yang keenam, the police station is on the left across from hospital. Atau yang artinya, kantor polisi berada di sebelah kiri, di seberang rumah sakit. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 69. Observing and asking question. We will tell the names of the public building and other facilities in our town, our village, and their location. Oke, disini kita akan memberitahukan bangunan publik dan other facilities lainnya di kota atau di perkampungan kita dan lokasinya. Oke, sebagai contoh disini nomor 1, there are 2 banks in my village, Bank Seroja and Bank Nasional. Atau yang artinya, ada 2 bank di perkampunganku, Bank Seroja dan Bank Nasional. Kemudian yang kedua, we have one post office in our neighborhood, it's on Jalan Mawar. Atau yang artinya, kita punya satu kantor post di our neighborhood, tetangga kalau nggak salah. It's on Jalan Mawar, di Jalan Mawar. Kemudian kita lanjutkan nomor 3, jawabannya, In my area, there are 2 moskuh on the right and left. Atau yang artinya, di area saya atau di tempat saya, ada 2 masjid di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian yang keempat, Apart from the mall, there is also a supermarket at my place. Atau yang artinya, selain mall, ada juga sewalayan atau supermarket di tempatku. Kemudian yang kelima, Bank ada di sebelah kiri, sedangkan kantor post di sebelah kanan. Atau yang dalam bahasa Inggris, The bank is on the left, while the post office on the right. Itu jawabannya, silakan kalian salin di buku catatan kalian masing-masing. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.